Saya enakkan semua yang beragama muslim Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Tengah melakukan aksi penistaan agama Pria tersebut menginjak kitab suci secara sengaja Hal itu membuat banyak pihak termasuk organisasi masyarakat Laskar Visabilila yang langsung menggeruduk rumah pria tersebut Dalam video berdurasi 14 detik, tampak pria tersebut mengenakan kaos berwarna biru donker dan celana jeans dengan warna senada Rambut pria itu berwarna blonde dan berkumis tipis Ia terlihat membawa kitab suci sambil membukakan lalu mengucapkan kalimat tantangan untuk umat Islam ke kamera Dalam video itu, pria itu menyebut namanya Dika Eka lalu membuka halaman kitab dan menginjaknya Dikutip dari Tribun Jabar.id, Kamis 5 Mei 2022 Merasa geram, Laskar Visabilila dan Pagurun Sapu Jagat langsung menggeruduk rumah Dika Eka Insiden itu terjadi di Kampung Koleberes, Kelurahan, Warudoyong, Kota Sukabumi pada Rabu 4 Mei 2022 malam Mereka menuju ke rumah Dika Eka didampingi oleh aparat kepolisian Namun sesampainya di rumah terduka pelaku, rumah tersebut dalam kondisi kosong Dari informasi yang didapat, orang tua Dika Eka sedang berlibur Hal itu disampaikan oleh Abil Khalil Asyuki, Ketua Laskar Visabilila Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak pemerintah setempat Dika sudah tak tinggal di Sukabumi dan sudah pindah ke Cianjur Humas Sapu Jagat, Iden Doni Purnamawan meminta aparat kepolisian Untuk segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Mereka meminta agar polisi segera menangkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!